selamat pagi salam pertanian dan teman-teman semua selamat dalam keadaan sehat walafiat jumpa lagi dengan channel Agus Widodo petani dan penjual bukit durian penjual madu bunga randu dan penjual guning-guning tanpa mereka salvati Jawa Tengah pada pagi hari ini ya kita mau tanam durian OC atau durian duri hitam ini durian duri hitam kita tanam disini ya di belakang rumah ini sedikit ada lahan yang agak kosong walaupun jaraknya paling 8 meter dari sebelah sini dari sebelah sini ini 8 meter tapi sayang sekali karena kosong kita mau tanemin durian OC yang tingginya 3 meter kita ini dulu bibit ini sudah sempat dibeli orang teman-teman ke Jakarta mau kita kirim waktu itu kasih purajan ya jangan lupa kasih purajan setelah mau kita kirim kita karantina waktu itu bibit ini jongkelan kita karantina malah rontok daunnya kuning dan habis daun habis daun dan disitu bisa dilihat disitu ternyata sudah kena jamur dari sana langsung diserang penggerek batang waktu itu kayunya ketika kelihatan kering pangkal batangnya berontok akhirnya kita coba pindah di planter bag seperti ini dan Alhamdulillah bisa normal kembali bisa normal kembali kita tunggu sampai lama setelah ini kelihatan normal dan kemarin musim kemarin sempat berbunga di dalam pot itu walaupun rontok terus akhirnya kita mau pindahkan di lahan ya sayang sekali karena kalau seandainya kita kirim keluar daerah juga susah ya keluar kota juga susah karena tingginya sudah 1, 2, 3 meter lebih dan planter bag kita pakai 300 liter jadi kalau kita kirim ya susah nyanggrok-nyanggrok kalau kita bawa di jalan takutnya malah nanti kesangkut kabel atau kesangkut apa malah rusak dan kasihan yang beli juga ini akhirnya kita tanam saja nah kita tanam dengan media tanam ini seperti biasa sekam campur tanah kuradan jadi sekamnya 30% sampai dengan 40% nah nanti kita tanam di sini ini kita mau coba tanam agak naik ke atas saja karena di sini itu di bawahnya itu bekas buangan sampah teman-teman jadi di situ tadi banyak plastik tali-tali rafia bekas-bekas plastik itu indomie sarimi itu di dalam dulu gak dibakar ini kita ganti nanti dengan media tanah yang atas tanah atas dan kita tanam mau gak naik ke atas tanamnya nanti biar aman gak bacakan karena tanahnya ternyata di dalam tadi lengket bisa nanti kita kasih lihat nah ini tanah yang bagian bawah ternyata seperti ini ya dan banyak-banyak limbah plastik ini makanya nanti kita ambil kita ganti dengan media tanah merah kita ambilkan dari luaran sini nanti kita uruk dulu sampai kira-kira nanti separoh lah separoh yang ke atas separoh lebih yang ke atas nanti nah ini penampakan bibitnya udah gede ini ini kalau bibit segini ini kalau dibawa ke luar kota ya saat repot sekali ya teman-teman karena itu loh batangnya sudah segini tapi memang ini dulunya memang bibit besar pesenan ya dahulu dulu jadi dulu itu pesenan tapi karena disini juga apa luka disini juga waktu itu dari sini ya kena jamur penggerek batang itu sampai ini keluar kayak bubuk kayak gitu akhirnya kita ubati kita oles dengan antrakol dengan insek kita oles dan media ini kita dongkelan kita masukkan ke dalam planter bag lalu kita siram antrakol juga dengan insek selang berapa waktu ini sempat rontok kuning dan setelah pulih sekarang itu mau kita tanam jadi butuh waktu sekitar satu tahun saya merawat ini sampai apa ini sampai bibitnya pulih jadi memang dari semula bibit ini tingginya segini belum berkembang cuma apa terubus lagi dan nyabang lagi kayak gini nah kita huruf lagi aja bang tinggi aja ini nanamnya buat percobaan yang lebih tinggi cara apa itu bang namanya bang aja jangan jangan asal ini gak apa apa dicoba nanti kita bikin huruf lagi huruf lagi dengan campur sekamnya kayak gitu teman-teman ini ya seger lagi daripada dulu kehilangan apa ini kehilangan soalnya dulu belinya bibitnya sudah lumayan mahal waktu itu kita beli itu karena pesanan bibit ini rimbun empat penjuru akhirnya ini loh ada yang kering kayak gini dulu kering 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 terus akhirnya habis itu cabangnya kering itu baru tumbuh lagi kesini sampai satu tahun jangan nunggu ke atas juga seperti itu ujungnya juga kering jadi akhirnya yang semula kita foto rimbun daripada kita disalahin sama yang beli akhirnya kita kembalikan uang mukanya dulu waktu itu harganya mahal 2 juta setengah saya jual itu karena memang bibit ini dulu rimbun banget rimbun empat penjuru bagus banget lah istilahnya kalau duri hitam waktu setahun yang lalu itu tingginya 3 meter lebih karena itu ujungnya patah juga 3 meter setengah tidak salah waktu itu kita tanam aja lah mudah-mudahan nanti berbuah jadi pulih juga ini modalnya nanti kita coba masukkan 1,2,8 oh jagurang eh wes mana wes wes wih mubang mubang weng ngalar weng ngalar 1,2,8 sidik kas up 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 nah itu bawahnya ini sore bawahnya kasih seperti biasa awas awas tahan ya tahan loh tahan loh lalu kita iris kalau samping nggak lalik kakono jahitan jahitan aset tangan berdirikan lagi kurang 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 sip sidik ngas le jik sidi up oke hop 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 sip ganteng lalu kita buka setelah itu tadi bawahnya dilepas lalu kita buka dan ini akar sudah seperti ini ya teman-teman jadi nanti insya Allah nanti cepatlah perkembangannya ya awas alam 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 itu itu perepek loh mas mubu wakarnya wakarnya mantap ini ini bawahnya sudah dikasih NPK terus medianya sekamnya 30-40% sama apa itu tadi puradan sama NPK lalu kita tanam seperti ini teman-teman jadi diinjek nanti sebelahnya itu diinjek injek seperti ini kalau tanam durian ini ya ini pengalaman saya sendiri kalau karantina saja bibit durian yang tingginya 3 meter seperti ini itu sangat susah sekali saya sudah dua kali mengalami gagalan seperti ini memang kalau seandainya saya cari aman waktu itu setelah lolos karantina dari dongkelan dari lahan itu kita langsung kirim itu memang bisa juga aman bisa juga aman tapi mungkin di pembelinya setelah ditanam itu bibit kalau yang tinggi 3 meter setengah 4 meter seperti ini bisa jadi di sana nanti juga setelah ditanam juga ada kendala kalau memang karantinanya kurang maka dari itu kemarin uang itu saya jualnya satunya jutaan saya juga mikir pembeli waktu itu saya karantina lagi di sini ternyata di dalam proses karantina itu dua pohon itu mengalami hal semacam ini akhirnya kita tidak jadi jual dan pembeli kita kasih pengertian uangnya kita kembalikan 100% dan akhirnya bibit ini saya planter bag seperti ini jadi kalau mungkin teman-teman mau tanam durian ukuran besar mungkin lebih aman bisa di planter bag dulu beli bibitnya yang semula dongkelan tapi sudah dirawat di planter bag jadi nanti setelah ditanam juga aman soalnya kalau bibit semacam ini itu harganya jutaan nanti itu kan harganya bisa 2 juta sampai 2 juta setengah juga kalau 3 meter setengah 4 meter batangnya besar nanti kalau ditanam kok mati kan ya sayang nah itu lebih aman juga kalau seandainya beli itu yang sudah terkarantina bulanan ya dan satu lagi kalau bisa akar sudah keluar daripada pot bongkilan kalau memang lebih aman lagi bibit itu sudah posisi di planter bag tapi kalau bibit segede ini planter bag minimal harus 300 liter karena potnya saja diameternya sudah 50-60 cm waktu itu ini kita tanam sendiri mudah-mudahan nanti bisa pulang modal teman-teman itu ya kenapa alasan juga ya kita tidak jual bibit dongkelan yang tinggi 3,5 meter dan 4 meter itu alasannya juga seperti itu teman-teman karena menurut saya tanam durian dengan ketinggian 3,5 meter dongkelan dengan tanam durian apa dongkelan 2 meter itu sebenarnya nanti waktu berbuahnya tidak jauh berbeda karena apa karena bibit yang seperti ini itu akar besarnya banyak yang keputus kalau ada berdagang durian kok bilang kalau tanam durian 6 apa 4 meter 5 meter itu 1 tahun bisa berbuah itu kalau berbuah juga berbuahnya itu tidak maksimal karena akar dalam kondisi stres teman-teman jadi akar itu butuh pemuliannya aja tahunan ini saya buktikan tahunan dan untuk masa berbuahnya juga akar itu harus benar-benar sudah kuat jadi kalau mungkin teman-teman tanam durian ini tanam durian setinggi ini sama tanam durian yang seperti itu 160 sampai 180 nanti waktu berbuahnya tidak berbeda jauh bahkan bisa jadi pertumbuhannya bagusan yang apa bibit yang maksimal 2 meter itu menurut saya nanti perakaran bisa maksimal perkembangan cabangnya bisa seimbang ini beda ya kalau akar-akar besar dibutuh seperti ini nanti perkembangan cabangnya juga tidak bisa maksimal saat berbuah pun walaupun nanti awal paling ya 1-2 itu kalau mau kalau pun kurang perawatan resikonya bisa mati ya itu ya teman-teman wah ini kalau nanam bibit besar ini ternyata butuh tenaga banyak ya baru ngangkut sampai nimbur kayak gini tanahnya harus lebar teman-teman seperti ini bibit ini memang sudah saya di planter bag tahunan jadi kalau kita tanam nanti 2 tahun lagi sama dengan tanam di wilahan 3 tahun karena ini planter bag 300 liter pertumbuhan akarnya juga lumayan longgar itu kemarin kadang ada yang bertanya kalau di tambul lampot gimana pak durian jadi durian itu butuh perakarannya harus lebar kalau di tambul lampot mungkin 500 liter bisa berbuah tapi durian untuk di tambul lampot sendiri saya belum pernah melihat kalau durian di tambul lampot itu buahnya banyak jadi ada juga 1-2 ya jadi tetap lebih maksimal dilahankan kalau untuk durian sendiri kecuali alpokat mungkin masih bisa kalau potnya besar masih bisa buahnya banyak ya gak bikin gunduk tadinya mau dibikin cara apa bang yang ke atas peluncup itu besut besut apa-apa itu tapi gak jadilah nanti gak pisin tanah cari tanahnya susah nanti ini aja pokoknya gundukannya gini ya ini agak naik ke atas gundukannya biar gak bacakan bentar ini ya ini yang makan apa akar itu kurep gendot ambil tanahnya sampai di luaran kayak gitu teman-teman padahal gundukannya sedang rauh tinggi wow sampai banyak banget jadi kalau bikin gundukan gini melebar ya jangan kok di deketnya aja nanti gundukannya gak lebar ya akarnya sudah berkembang jadi harus lebar seperti ini nah ini nanti karena ini musim hujan cukup ditaburin antrakol nanti kita tetap kita siram ya kalau habis tanam itu walaupun musim hujan harus kita siram ini kasih puradan juga nanti tetap tambahkan antrakol lagi ini kira-kira ya satu sendok dua sendok lah kalau pohon besar seperti ini ini tinggal merapikan jadi nanti yang disiram antrakol itu sesuai dengan pot atau planter bag yang kita tanam ya nanti dari dalam keluar sampai perbatasan planter bag tadi supaya tujuannya supaya akar itu tidak terserang jamur seperti itu sama yang satunya lagi pori-pori tanahnya harus apa itu rongga-rongga tanahnya yang di dalam itu biar keket biar nutup nanti perkembangan akarnya tidak terganggu kalau rongga-rongganya yang di dalam itu nanti saat akar berkembang kalau gak diinjek-injek kayak tadi gak disiram saat akar berkembang juga akan terganggu ya bisa malah nanti kering jadi harus diinjek-injek ya kalau tanam seperti ini seperti ini lalu disiramkan merata mutar nanti tinggal kita tambahkan air lagi supaya bisa kaget ke bawah ya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan tonton semak selalu dalam keadaan sehat walafiat salam pertanian dan sukses buat semuanya amin Foi Yang Jangan 지금 dua dua Terima kasih telah menonton!